Pembawa acara, host, Raffi Ahmad menceritakan salah satu momen menjadi MC dan dia dibayar dengan angka bernilai fantastis, menurut penuturan Raffi Ahmad, bayaran 1 miliar rupiah itu adalah job di luar kota. Kala itu dia diminta menjadi MC untuk dua hari berturut-turut dalam sebuah acara. Memang acaranya dua hari yaitu hari Sabtu dan Minggu, ya sudah, aku ambil job itu, cerita Raffi Ahmad di Bilangan Mampang, Jakarta Selatan, belum lama ini. Menurut Raffi, job 1 miliar rupiah itu sebenarnya bukan hanya MC saja. Namun dia juga memberikan layanan dengan memasukkan acaranya ke konten digitalnya. Mungkin mereka senangkan kalau kita masukin Instagram dan Youtube gitu. Jadi, ada kenangannya, tutur Raffi Ahmad. Pria asal Bandung tersebut sangat menghargai pertemanan. Untuk teman-temannya yang punya acara, Raffi tidak pernah mematok badget khusus. Selagi waktunya cocok, tidak dibayar pun dia menegaskan bersedia untuk membantu sahabat. Misalnya ada teman yang mau menikah dan Raffi Ahmad dapat dengan sukarela menjadi pembawa acara dalam momen pernikahan tersebut. Salah satunya dalam acara pernikahan Tarik Halilintar dan Ali Ahmad Said di mana dia menjadi MC secara sukarela. Terima kasih telah menonton!